Pertanyaan yang akan kita bahas sekarang adalah Apa maksudnya ayat Injil Markus 9 ayat 1? Markus 9 ayat 1 tertulis demikian Katanya lagi kepada mereka Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa Sahabat Alkitab, Markus 9 ayat 1 sesungguhnya merupakan bagian akhir dari rangkaian peristiwa Markus 8 ayat 27-30 dimana Petrus mengakui Yesus Kristus sebagai Kristus, yaitu Sang Mesias, Raja yang diurapi Allah dan dilanjutkan dengan Markus 8 ayat 31-38 dimana Yesus mengatakan kepada murid-muridnya tentang kematian dan juga tentang kebangkitannya yang akan datang Markus 9 ayat 2-13 disana tertulis Yesus berubah rupa di depan mata Petrus, Yohanes, dan Yaakobus mereka adalah tiga orang murid yang terdekat dengan Yesus dan Yesus berbicara lagi tentang kematiannya yang akan datang Sahabat Alkitab, secara langsung, frasa di antara orang yang hadir di sini dalam Markus 9 ayat 1 menunjuk pada ketiga orang murid tersebut yaitu Petrus, Yaakobus, dan Yohanes yang kemudian melihat Yesus Kristus menyatakan kuasa dan keilahiannya secara tidak langsung terjadi di masa yang akan datang ayat tersebut menunjuk pada peristiwa kebangkitan Yesus Kristus dan pencurahan roh kudus atau pentakosta yang akan terjadi yaitu pada saat umat Allah gereja, tubuh Kristus lahir sebagai perwujudan kerajaan Allah Sahabat Alkitab ketiga murid tersebut menjadi saksi hidup atas kedua peristiwa luar biasa tersebut yaitu kuasa kebangkitan dan turunnya roh kudus yang dijanjikan oleh Yesus Kristus Semoga jawaban ini bermanfaat Tuhan Yesus menyertai kita selalu Terima kasih telah menonton!